Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa siapin kopi enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri akan sumaru sikat kendangnya. Halo pasukan Melon Storybuy, ketemu lagi bermimin disini. Seperti biasanya, mimin bakalan menghibur kalian semua 20 menit sampai 1 jam ke depan dengan cerita yang menarik sesuai dengan requestan kalian semua. Support kita agar terus bisa menghibur kalian semua dengan cara pastikan sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Like videonya, tinggalkan komentar dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, semua grup kalian juga. Buat kalian yang mau sawer kopi mimin, kalian bisa melalui link saweria. Link saweria mimin cantumin di deskripsi ya atau mimin cantumin di video ini. Terima kasih traktiran kopinya pasukan Melonku. Salam ngebul santuy! Disclaimer buat para penonton setianya Storybuy. Video ini hanya merupakan karya fiksi dan tidak mencerminkan tindakan kekerasan nyata. Segala tindakan, dialog, ataupun kejadian dalam video ini semata-mata adalah hasil dari imajinasi dan kreativitas para pembuatnya. Kami dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mendorong atau mempromosikan kekerasan dalam bentuk apapun. Kami mengingatkan kepada semua penonton untuk selalu membedakan antara realitas dan fiksi. Keterlibatan dalam tindakan kekerasan nyata adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan melanggar hukum. Kami berharap kalian semua menikmati karya fiksi ini dengan penuh pengertian dan kritis. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian semuanya. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Terima hal itu, ia terlihat benar-benar marah. Aura kemarahan muncul dan meledakan energi terus saja dilemparkan oleh si Art. Benar-benar mengerikan mengejutkan serit dan juga utuh. Wah, mereka pun berbalik menatap Art. Dia meledakan benar-benar sangat luar biasa di sana. Mengesankan, Art menunjukkan sikapnya di sini. Bahwa ia bukan orang biasa dan bukan orang yang benar-benar bisa ditindas oleh siapapun. Aku nantikan pertemuan kita di medan perang. Art pun kemudian langsung saja bergegas dengan Firien dan juga si Aldir. Uto dan juga si Edith pun terdiam memandangnya Art yang benar-benar. Yah, menggertak mereka begitu saat menakutkan jauh aura Art di sini. Halo baselon-baselonku semuanya, para penggemar AGD Art. Yuk, kita saksikan lagi. Kita masuk di part keberapa ini ya. Pokoknya episode barunya part ke-3. Tepatnya kita masuk di capture ke-178. Scene kali ini memperlihatkan sebuah kekacauan yang begitu sangat brutal. Terlihat beberapa jasa terkapar di dalam tempat ini. Diperlihatkan, ada sosok yang terlihat sedang melakukan sesuatu di sana. Beberapa jasa terlihat mengambang di udara. Scene memperlihatkan ada Putri Tesya di sini. Yoh, timnya Putri Tesya absen di bawah. Putri Tesya. Mimin rindu sama Jasmine ini, cok. Dan terlihat beberapa orang di sana juga yang tengah sibuk dengan tugasnya masing-masing. Hati-hati dalam mengekstraksi tanduk dan tarinya. Kita butuh akar tetap utuh untuk membuat senjata yang bagus. Kenapa kita masih di sini? Selain yang S-Rank, bagian-bagian bis ini tidak seberharga core sama sekali. Yah, aku setuju denganmu untuk sekali ini. Tidak ada core berarti tidak ada amunisi untuk senjata. Hah, lagi pula. Kok bisa semua core itu muat pada bone-nya ya? Pasti dia mengantongi beberapa sih. Eh, dan aku kembali tidak setuju denganmu lagi. Hmm, bagaimana bisa? Monster-monster ini mati dengan saling menumpuk seperti ini. Ia pun bingung sendiri melihat tumpukan monster yang begitu banyak. Apa sih Arthur itu menumpuk semua ini hanya untuk terlihat keren ya? Hah, sebetulnya. Karena corrupted beast tak bertingkah seperti mana beast normal. Mereka kemungkinan menggila. Ini kemungkinan besar membuat mereka jadi berebutan dan saling menaiki satu sama lain untuk berusaha meraih mangsa mereka. Ah, baiklah-baiklah. Aku paham. Eh, aku tidak sebaru itu. Kau tahu itu kan? Lama-kelamaan kau juga akan kehabisan fakta. Tiba-tiba, matanya terbelalak. Apa kau merasakan itu? Hah? Kemungkinan cuma beast yang saling menaiki satu sama lain. Silahkan melihatkan seorang wanita di sini juga. Kemudian putri Tessnya menghampirinya. Apa kita sudah hampir selesai di sini? Ya, kurasa iya. Semua orang jadi melambat kerjanya karena tidak ada banyak loot untuk dibagikan dari red ini. Hey, sisi positifnya, kita tidak perlu terlalu mengetori tangan kita. Yuk, yang masih ingat dengan sosok ini? Absen-absen dulu. Yuk, masih ingat tidak kalian? Siapa lagi? Kalau bukan Adam Krenz. Benar juga ya, ucap wanita itu. Putri Tessnya menghampirinya ya berkata, Hey, lalu, kalian berdua selanjutnya akan melakukan apa setelah ini? Kami akan kembali ke Cyrus untuk memulihkan suplai sebelum kami menuju ke dungeon kami yang berikutnya di Black Band. Timku dan aku akan kembali ke Flying Castle sampai kami dapat tugas kami yang berikutnya. Kita sudah terlalu lama di sini dan yang kita kira, Ucap putri Tessnya sembari menghala nafasnya. Adam menyala berkata, Jangan merasa tidak enak begitu untuk istirahat selagi bisa, Tuan Putri. Ya, ku harap kita bisa istirahat meskipun hanya sebentar. Di sisi lain, yuh, pahlawan-pahlawan kita sudah mulai bermunculan di sini, Cok ya. Siapa ini? Jat-jat-jat-jat Jasmine, Cok ya. Jasmine muncul di sini. Mereka terlihat memandangi, ya, sesuatu yang tepat di hadapan mata mereka. Jasmine menatapnya. Ia berkata, Apa kau menemukan sesuatu, Darden? Darden berkata, Komposisi dinding di sini sedikit berbeda. Dan tiba-tiba terjadi sebuah retakan, Kelatan cahaya muncul. Semuanya lari! Semuanya lari! Mereka pun berlari. Dan benar saja muncullah monster-monster itu, Cok. Menggerak. Kali ini ada Putri Tessnya dan juga, Ya, pahlawan kita satu lagi. Helen. Bersiap dengan panah ajaibnya. Mereka pun bersiap untuk melakukan perlawanan dengan monster-monster itu. Kita harus mengeluarkan semua orang dari sini. Selas! Bum! Serang! Monster itu mengamuk. Ah, sial! Buh! Fak! Gah! Darfus! Ah, Putri Tessnya pun tidak tinggal diam. Ia terlihat mengeluarkan sesuatu di sini. Dan begitu pula dengan si Helen bersiap dengan anak panahnya dan busurnya itu. Dan selas! Bum! Serang! Ya, penyirangan monster itu benar-benar mengerikan. Putri Tessnya dan juga Helen hampir terkena serangan itu. Namun mereka dapat menghindarinya. Ya, serangan tiba-tiba berkali-kali diunuskan. Putri Tessnya nampak sedikit kewalahan. Bagaimana bisa? Arthur menaklukkan begitu banyak sendirian. Ia terpukau melihat kemampuan Arthur yang sebelumnya telah mengalahkan banyak sekali monster. Namun kali ini mereka banyak mengalahkan banyak monster juga kewalahan, cowo. Ah, sial! Ah, ayolah lengan bergeraklah. Darfus terus berusaha di sini untuk, ya, mengalahkan monster itu. Dan... Kau ini kenapa? Aku masih hampir tak bisa merasakan lenganku setelah apa yang belajangan Arthur itu lakukan pada aku. Darfus, karya! Pergilah ke pintu dan bawa perajaran sebanyak mungkin! Teriak Putri Tessnya. Baiklah. Mereka pun kali ini menuruti perintah di arituan putri-putri Tessnya, ya. Yah! Sial memperlihatkan. Jasmine bersiap juga di sini tidak mau kalah dan tidak tinggal diam. Yah! Ia pun berlari dan slas, slas, slas! Dengan sekali kibasan penang dan juga pisaunya itu. Membabat monster-monster itu, cowo. Dipotong, dicabik-cabik benar-benar mengerikan Jasmine ini. Beberapa orang terlihat cukup terluka di sini. Hah, cepat. Kita ambil sampai. Ayo, ayo. Dan ya. Hmm. Mam kita. Big Melon kita. Angela pun juga bersiap dengan sihirnya. Didampingi oleh rekannya di sana. Dan diah! Ledakan terjadi di sini. Wah! Monster-monster itu mengerang kesakitan. Karena tombakan yang begitu luar biasanya. Yah! Tidak tinggal diam si Adam di sini, cok. Dengan tombak saktinya itu. Bam! Beberapa monster terkapan. Beberapa monster nampak tergajut melihat kemampuan dari Adam yang dikepung di sini. Hah! Hah! Adam terengah-engah di sana. Dan diah! Ledakan tiba-tiba terjadi. Ada yang mengedutkan si Adam ini, cok. Beberapa monster terkabar. Tersenyum si Adam melirik ke belakang. Ada si Darden yang membantunya. Aku berhutang padamu. Hah! Terima kasihnya nanti saja. Ucap si Darden. Ada hal yang lebih besar untuk ditangani. Dan ya. Darden dan juga Adam terdiam tiba-tiba. Dan boom! Monster itu mencoba. Untuk menghantam namun tiba-tiba dilindungi oleh akar belukar itu. Bidikan yang bagus. Sekarang, kalian berhutang pada kami. Ya, datanglah putri Tessia dan juga si Helen menyelamatkan Darden dan juga si Adam. Terlihat di sini. Monster-monster itu cukup geram. Mencoba untuk mencapik-capik akar yang melindungi mereka. Sembari mengeritkan giginya, ia mengeram dan... Ia berhasil menerobos. Mengejutkan para pasukan-pasukan itu. Seketika, Adam pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung saja mengambil tembaknya dan... Zas! Dihunuskanlah. Boom! Ya, dibantu oleh Helen dengan anak pada dan busurnya itu. Dan zas! Dihar! Tepat di lehernya. Hingga terputus, cok. Ngeri memang. Sin memperlihatkan Adam. Ia berkata, Wah, sisakan beberapa untuk kami dong. Ya, kau jangan ketinggalan ya. Sin memperlihatkan tiba-tiba. Adam dan juga Helen nampak terkejut melihat di belakang ada seseorang terkapan. Darden! Mereka terdiam. Langsung saja Adam pun mengambil tindakan ketika Darden sudah diinjak oleh monster kodok itu. Menjauh ladarinya. Adam bersiap dengan tombaknya dan... Zas! Boom! Darden diselamatkan. Ayolah, penyak besar. Ya, kita harus bergerak. Adam terus bersusah payah untuk membangkitkan Darden dengan badan kempalnya itu. Terlihat kali ini ya. Ya, Helen mencoba untuk menarik busur panahnya yang tertancap di monster itu. Tiba-tiba, Darden terbelalak di sini bangkit. Dan ya, busur panah dari Helen dilahap oleh monster di sana. Helen! Awas! Terlihat dari Adam. Gah! Terbelalak mata di sini. Dan seras! Darah tiba-tiba bercucuran. Putri Tessia pun nampak terkejut. Tidak! Waktu terus berlalu. Hingga tiba-tiba Sin pun kali ini berpindah-pindahkan di suatu tempat. Sebuah portal bersiap di sini masih terbuka. Kau tidak benar-benar mempertimbangkan tawaran mereka kan? Muncullah si Arthur bersama dengan Virian. Virian berkata. Tidak. Tidak juga. Tapi... Jika mereka menempatkan janji mereka. Banyak nyawa yang tak bersalah bisa diselamatkan. Arthur berkata. Itu kepastian yang tidak jelas untuk perlu mengorbankan nyawa dirimu dan keluargamu. Arthur benar. Bahkan Efeotus takkan aman dari bahaya. Hanya tinggal beberapa generasi saja sebelum mereka menyerang para asura yang lain juga. Virian menjawab. Ya, aku tahu itu. Tapi aku tidak menantikan keluhan yang pastinya akan datang terhadap pilihanku ini. Arthur di belakang pun berkata. Kau akan memberitahu semua orang? Virian awalnya terdiam. Kemudian ia berkata. Kepercayaan adalah ular yang berubah-ubah. Sangat sulit untuk didapatkan tapi sangat mudah untuk kehilangannya. Seorang pemimpin harus dipercaya oleh pengikutnya. Tapi menurutmu mereka akan sepercaya apa padaku? Setelah mereka sadar bahwa aku menggunakan nyawa mereka sebagai alat bertaruh. Arthur terlihat sedikit geram yang mengeritkan giginya di sana. Arthur dengan lantang kemudian ia berkata. Jika kau akan memberitahu mereka, itu juga berarti kau akan memberi mereka sebuah pilihan. Bagaimana jika mereka memilih untuk mengorbankan pemimpin mereka? Virian berkata. Ya, kita sudah tidak di zaman di mana raja yang memilih untuk rakyatnya. Perang ini akan melibatkan semua orang. Mereka juga harus membuat sebuah pilihan. Arthur terdiam di sini. Tiba-tiba Sin pun berpindah melihat kan? Ya, Arthur di sini cok ya. Ya, di sebuah balkon. Ia bersama dengan si Sylvie. Oh, lihat. Ucap si Sylvie nampak terkejut. Arthur pun juga terkejut. Itu Ellie. Dia terlihat agak... Eh, Arthur pun mukanya berbeda. Begitu juga dengan Sylvie di sini. Wah, jadi lalu aku memberitahu papaku bahwa Fireman bukanlah Bond yang cukup kuat untuk seorang jenius seperti ku. Ucap seorang pria di sana yang mencoba menyembahkan dirinya. Di belakang ada sebuah beruang yang begitu menakutkan. Pria itu pun terus saja menyembahkan dirinya seberi berkata. Aku pantasnya membutuhkan sesuatu yang tingkatnya setara World Lion. Seperti pangeran Curtis melihat tingkatku saat ini. Ya, tiba-tiba yang terkejut ketika brok itu mencapiknya. Eh, kurasa puan mau menyukaiku. Ya, 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 ya. Kamu tidak boleh mementalkan saja semua orang yang tidak kamu suka, ibu. Ucap Ellie di sini. Memarai ibu itu. Eh, tiba-tiba Ellie terkejut. Kakak? Hahaha. Halo, Ellie. Kamu kembali. Ellie pun langsung berlari memeluk kakaknya si Arthur itu. Oke, kenapa mereka semua menetapku? Arthur sedikit bingung di sini. Tidak ada bangsawan manapun di Ketan yang tidak mengenal Arthur Lewin. Ucap si Ellie. Ya, terus saja berpelukan ya. Nampaknya begitu sangat menyayangi si Arthur ke si Ellie ini, cok. Beruang itu terlihat menangis atau apa nih, cok. Tatapannya berbeda di sini. Arthur pun menetapnya juga. Ya, mereka bersalaman di sini. Senang bertemu dirimu, bu. Eh, kapan kalian jadi serikat itu? Ucap si Ellie di sini ya. Pria dengan objektif yang sama, cenderung cepat akrab. Ucap si Arthur. Ya, terlepas itu. Bagus kamu di sini. Ucap si Ellie malu-malu ya. Kamulah satu-satunya yang bisa menghentikan mereka. Menghentikan siapa? Tanya Arthur. Ellie terdiam di sini. Ibu dan ayah. Ucap Ellie malu-malu. Mereka memutuskan untuk ikut peperangan. Sebuah kabar yang tak terduga. Diberitahu oleh si Ellie kepada kakaknya si Arthur itu. Dan apakah kelanjutannya? Dan oke teman-teman. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kita kali ini ya. Karena apa? Mentok ya guys ya. Mentok, mentok, mentok. Nanti mimin bakalan lanjutin. Kalau udah ada lanjutannya lagi. Kayak gitu teman-temanku. Pasukan-pasukan melonku yang masih setia. Terima kasih tak antin-tinya Windu Capin. Karena apa? Ya berkat support dari kalian semua ya guys ya. Berkat support kalian. Buat kalian yang punya judul-judul bagus. Kalian bisa request di dalam komentar. Ataupun yang pengen cepat mimin bahasnya. Kalian bisa request melalui link traktiran ya. Traktiran di deskripsi. Kalian mau traktir-traktir kopi mimin. Kirim-kirim salam lewat traktiran. Boleh banget. Dan pilih mimin bacain. Terima kasih buat pasukan-pasukan melon yang sudah setia men-traktir kopi kita. Yang sudah setia men-support kita dengan cara like, komen, subscribe. Ramekan komentarnya. Yuk biar rame lagi. Tembusin 100 komentar. Tembusin 500 like. Dan juga view-nya naikin. Yuk minimal 5 ribu. Yuk yuk. Kasin-kasin. Kasin skuy. Masa Arthur dulu itu view-nya puluhan ribu yuk. Masa gak ngangkat lagi dong ya. Oke. Sekali lagi view-nya. Terima kasih buat kalian yang masih setia men-support kita sampai detik ini. Jangan lupa yuk. Kasin tembusin di 50 ribu subscriber. Segera mungkin kita hampir tembus di 50 ribu. Jangan lupa juga tembusin di nativus di 20 ribu. AB brand di 10 ribu. Dan juga di geekspace di 30 ribu subscriber. Terima kasih pasukan-pasukan melonku semuanya. Yah. Yuk. Kasin. Sikat ramekan semua channel mimin. Ramekan. 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 Share ke teman-teman kalian biar makin ramai pasukan melon itu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video. And bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton